Intro Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Delazory Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Karena di video kita kali ini Gue akan memberikan tutorial Cara mengganti setir Yes Ini penting menurut gue Buat lo semua yang udah mulai bosan sama mobil harian kalian Ingin modif kecil-kecilan Cuman mengutamakan Fungsi, itu yang paling penting Ini setir gue udah lama banget Gue kemarin ngebrang-ngebrick budang Ternyata ketemu lagi setir ini Setir yang cukup penting, cukup keren Momo apache Kalau kalian bisa perhatikan Ini bagian bawahnya itu flat bottom Dan klaksonnya itu Kecil disini, jadi buat kalian yang belum biasa Sama Bagian klakson yang kecil ini mungkin Awal-awal agak Kurang terbiasa ya, agak-agak panik gitu Mana klaksonnya, cuman kalau udah terbiasa Ya Sehari lah kalian juga udah oke Dan udah mulai terbiasa dengan posisi klakson yang agak kekiri Dan sini gripnya Agak peang Nah di bagian sini untuk jempol ya Ya kalian bisa begini Nah megangnya Dan banyak banget Posisi-posisi ideal di Apabila kalian menggunakan setir Momo apache ini Ini ada tulisan Momo disini Nah Harusnya tuh disini ada tulisan Apache agak miring gitu Cuman karena Termakan Dan usia jadi udar Dan agak-agak mulai udar ya gua ketotok semua Jadi tulisan apache nya sudah gak ada Harusnya ada tulisan apache disini Dia agak miring Warnanya kuning Dan bagian atasnya itu warna hitam Di bawahnya juga warna hitam Jadi kanan kirinya warna merah Dan kalau gak salah Dan kalau gak salah Momo apache ini ada Warna biru hitam juga Merah hitam Nah merah dan biru kalau gak salah Kalian lihat perbandingan setirah avanza dan Momo seperti apa Besarnya ya seperti ini Benar-benar beda Dari atas samping bawah juga Bagian Klaksonnya ini Yang avanza Itu Kalau posisi Momo di gue sih Bagian ini dia yang menghalangi Bagian klaster di speedometer Jadi angka 180-160 itu kalingan Sama besarnya Bidang Klakson yang tebal ini Nah dengan mengganti setirah ini Karena ini lebih kecil Dan pandangan ke speedometer itu lebih Jelas Inilah alat-alatnya yang harus kalian siapkan Alat pertama kalian harus menyiapkan Konci roda atau konci shock Ukuran 14 atau 16 Ya shock Seperti kalian melihat Mantan jalan sama pacar barunya Yang kedua Kalian harus menyiapkan Obeng plus Setelah itu Yang ketiga Kalian harus menyiapkan Kunci L Ukuran 8mm Dan yang terakhir Kalian siapkan tip X Atau speedol berwarna Untuk mewarnai hidup kalian Oke teman teman Sebelum kita pasang setir momonya Yang pasti kita harus melepas Setir standar dari Mobil kalian Nah untuk yang Setir Avanza ini Itu cara membukanya Ada baut di bagian Bawah sini Biar gampang kalian putar sedikit Nah posisi bautnya itu ada di Sini Jadi tinggal di kendorkan Untuk mencopot bagian Kelaksun ya Mari kita mulai Dan jika bautnya sudah dicopot Ini langsung kita congkel aja Langsung kelihatan Bagian dalamnya Nah bautnya itu tadi Bautnya disini Oke Dari bawah itu Empelnya disini Setelah itu kalian langsung Mencopot baut yang Di tengah Terima kasih Next kita copot dulu Soket Kelakson Setir standarnya Ini tinggal dicabut aja Nah Langsung bisa kita singkirkan Oke ingat teman teman ya Sebelum kalian mencabut setirnya Kalian harus tandain dulu Di baut ini Pakai spidol Yang berwarna Jadi biar bisa Tahu tandanya Kalau setirnya lurus Pas nanti memasang setir Aftermarketnya Jadi nanti kalau gak ditandain Nanti bakalan mencong-mencong tuh jadinya Jadi cukup kalian tandain disini Segaris gitu Nah gue sih menggunakan spidol merah Langsung aja kita pasang Sesuai dengan tanda top di atas Berarti ini adalah yang paling tengah Oke Ini dia tanda topnya Langsung kita pasangkan Nah Tadi juga gue tanda topnya juga udah gue kasih tanda juga Ini merah Sesuai dengan Garisnya Jadi kita langsung pasang aja Oke teman teman disini ada soket 2 Yang ini ke soket yang ini Untuk klakson Dimasukin Ini Nah yang ini untuk masanya Nah di bosketnya ini tuh ada cowakan Nah cowakan ini Kalian masukin Soket masanya ini Di Tengah-tengah sini Dimasukin Jadi ada got Nah ini gotnya buat Celah Si Masa Jadi gak akan bergeser kemana-mana Karena posisinya nanti dibalik Berarti kabel soket yang ini Termasuknya di got yang di bawah Oke Setelah kalian pasang kabel masa dan kabel laksan Jangan lupa pasang baut Senternya Baut tengahnya ini jangan lupa dipasang Nanti bisa bahaya kalau Enggak dipasang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau kalian bisa perhatikan tuh Bautnya tuh agak selek tuh Jadi ini Bautnya sempat patah Dan kalau dipaksainya juga udah miring Jadi mingguan gak usah pake lagi bautnya Nanti kita tutup pake Solo tip aja Biar keren atau Double tip yang warna hitam Karena menurut gue Dengan 5 bautnya ini udah cukup Keren Eh bukan cukup keren Cukup kuat Menopang Setir Nanti kita lihat hasilnya Yang penting tidak ada Yang penting tidak ada jeda Selagi kalian muter-muter Nah Aman enjoy Laksanya juga nyala Nah untuk begini kita tutup dengan Ya Double tip 3M aja Biar estetiknya lebih rapi Karena sama-sama hitam kan Oke teman-teman Beginilah hasilnya Jadi Memang setirnya itu Jadi lebih kecil Dan itu akan mempengaruhi Driving impression kalian di jalan Jadi lebih Sensitive terhadap Putaran setir Nah Dan kalian juga Lebih fokus ke jalan Nah itu juga tergantung Suggesti masing-masing sih Kalau misalnya fokus ke jalan Cuman memang gripnya itu Segala posisi itu Enak banget Begini bisa Karena ada coakan Jempol disini Begini juga bisa Cuman ini buat Ya peyo-peyoan ya Karena gue gak merekomendasi kalian Untuk Mengonci setir Seperti ini Begini juga oke Begini juga oke Begini juga oke Banyak banget bisa Dilakukan Begini juga oke Dan cuman memang Kendalanya Kelaksonnya itu Jadi lebih kecil Jadi apabila kalian Belum terbiasa Mungkin agak-agak panik Nyari kelakson Tapi kalau nanti Udah biasa Tinggal Dan jarak dari jari Ke tuas Lampu senden Wifer itu Lebih dekat Well teman-teman Demikian video tutorial Mengganti setir Untuk mobil harian kalian Semoga kalian bisa Ikuti videonya dengan baik Dan bermanfaat Buat keren semua Maafin kalau misalnya Pengambilannya agak-agak Kureng Karena kameramen dan editor Gue lagi mau Persiapan untuk Kewang Dan terima kasih Buat yang sudah Buat yang sudah menonton Buat yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Dan terima kasih juga Buat Om Togi Atas baju Gair Racingnya yang keren Semoga nanti Next video Kapan-kapan Insya Allah Kita akan bikin videonya Barang Gair Racing Bersama Om Togi Insya Allah Jika ada waktu Dan semuanya lancar Oh iya Jangan lupa untuk Selalu kontrol emosi lo Saat berkendara Dan jangan lupa untuk Unsubscribe Dislike Comment menghujat Dan Answer video Wassalam